Intro Berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu Supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini Jangan sampai kita terninabobokan hanya dengan Udah hadir ke ta'lim, udah gitu gak ada tugas lain Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid Kalau di masjid, kayak gak ada calal minimalnya akhlak kita di masjid Paling ya itu, kalau ikhtilat gak ikhtilat, ceweknya di atas, cowoknya di bawah Kecuali cewek di bawah kita di atas itu bahaya Pura-pura khusyuk, Masya Allah Nah ini gak Kalau cewek di atas, cewek lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok Ini fitranya ya, cewek lebih baik walaupun ada yang kecelongan ada Tapi maksudnya secara umum, cewek itu lebih jago jaga mata daripada cowok Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek Saya gak mau ngomong negatifnya ya Saya ngomong positifnya nih Positifnya Cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok Cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya Kalau cowok, kalau lagi sedih kan gini ya Jadi Masing-masing dikasih ujian lah Kalau cewek mampu menjaga lisan, itu jadi jalan ke surganya Kalau cowok mampu menjaga mata, itu jalan ke surganya Kalau bahasa hadisma lebih vulgar lagi Dua yang membuat orang paling sering masuk neraka Satu, lisannya Kedua, kemaluannya Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata Jadi artinya ikhtilat gak ada Cewek di atas, kita di bawah Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih Cuman maksudnya gak kayak di jalan, gak kayak di mal Di mal gimana? Kalau di sini, gimana pun di luar Instagramnya vulgar Kalau udah masuk masjid kan minimal Kayak agak sopan gitu kan ya Saya gak bilang berhijab Karena mungkin belum semua berhijab Lagian itu proses gitu Saya hargai udah mau ke masjid Walaupun belum sempurna hijabnya Tapi memang udah sopan Gak mungkin kan masuk masjid Kayak di sebelah misalnya Kan beda kan Pakaian yang di sebelah sana Sama yang di sini Bangunan sana Building sana Sama building ini kan beda nih Habis dari sini ke sana Innalillah Kalau habis dari sana ke sini Astagfirullah Udah dosa Taubat gitu Kalau ini lagi taubat Dosa lagi kan Salah kan Jadi kayak beda Nah coba lihat Kalau lihat perilakunya Gimana di jalan sama di mal Atau di pasar Kita bisa gak nih Keluar dari masjid Baru kita tunjukin Saya udah ta'lim Minimal udah La tahkiran Naminal ma'rufi Syai'ah Kata Nabi Janganlah kalian Meremehkan kebaikan Walaupun kecil Walau antalko akhoka Bi wajihin tolik Walaupun sekedar tersenyum Tipe yang Ya memang suami harus pencemburuan Suami kalau gak cemburuan Namanya apa Dayus Jangan salah huruf ya Dayus D ya Siapa itu Dayus Kata Nabi Tidak akan masuk surga Tidak akan masuk surga Allah marah kepada Dayus Sahabat juga heran Ini istilah baru nih Ya Rasulullah Dayus itu siapa Kata Rasulullah Dayus itu Suami Yang ketika istrinya Melakukan Nusyuz Dia gak cemburu Nusyuz itu apa Banyak grade Grade yang sederhana Dalam nusyuz Istrinya Misalnya Chat Lebih dari jam Yang ditetapkan Misalnya kayak Agak Agak Menurut saya Berlebihan lah Seorang cewek Chat sama cowok Yang bukan muhrimnya Bukan karena darurat Jam 11 malam Harusnya batasnya Jam 10 malam Ini SOP ya Buat cewek-cewek Jangan chat Ke cowok Yang bukan muhrim kita Lebih dari jam 10 malam Chat itu kan Jaringan pribadi kan Diterjemahin Japri lah Panjang amat Chat itu kan Japri Jadi kita kayak Mengobrol berdua Gak darurat Kecuali darurat Ada urusan penting Urusan kerjaan Urusan sosial Urusan apa lagi Tapi bukan modus Eh Nanti jangan lupa ya Sebelum tidur Baca 100 ayat Soalnya kata nabi Pake-pake warna nabi lagi ya Siapa yang sebelum tidur Baca 100 ayat Maka dia Dicatat sebagai orang yang Tidak lalai Kan gitu kan Karena siapa yang Selalu dalam keadaan zikir Berarti Allah ingat dia Fat kuruni ad kurkum Berarti siapa yang Sebelum tidur Baca 100 ayat Allah ingat dia Sepanjang dia tidur Sehingga dia tidur Dalam keadaan diri doi oleh Allah Ya Jangan lupa ya Baca 100 ayat Oh iya Surat apa Bebas Yang kamu udah lancar aja Atau Kalau misalnya kamu ngantuk Aku aja bacain Mau kili kamu Apa Gitu kan ya Nah ini namanya Modus Jangan di follow Yang kayak gitu Oke jadi Jangan Jangan Lebih dari jam 10 Kecuali darurat Nah suami yang Gak cemburu Istrinya Cet Terus Cekikikan Terus emotikonya Guling-guling Apa Ini gak Gak bener nih Berarti dia Udah mulai Kena penyakit Dayus Harus cemburu Gak ada apa-apa kok Bukan kita curiga Sama istri kita Atau sama cowok itu Kita gak Suuzon sama mereka berdua Kita Suuzon sama setannya Mereka dua-duanya orang soleh Soleh Yang satunya ustadz lagi tuh Ustadz Saya lagi sedih nih Hati-hati Ustadz juga manusia Saya dipanggil ustadz Ustadz pernah terogada Hampir Untung lah Astagfirullah Budu gitu Tapi nyesel Kenapa yang gak disambung 5 menit lagi Ustadz juga manusia Jangan mengkultuskan ustadz Ah Ustadz Masya Allah gak apa-apa Jangan Kita gak curigain ustadz Kita gak curigain ceweknya Kita curigain setan Yang ada diantara mereka Dan setan itu Yajri Majeroddam Mengalir di dalam aliran Darah kita Dia tau banget Kelemahan kita di apa Ada yang kelemahannya emotikon Dia tau Akhirnya dibisikin Eh lu bilang ke orang yang ada di dalam Yang lu sembunyi di tubuh dia Kan setan kayak saling Apa Hati-hatian gitu kan Roger gitu Apa Setan kan saling kontak-kontakan Kan mereka live terus online Lo ditubuh dia Gue ditubuh dia ya Yaudah kita bagi tugas Kelemahan dia apa Emotikon Emotikonnya mana Yang guling-guling Yang berdera-dera air mata Aku lagi sedih nih Habis dimarahin suami Oh Biasa itu ujian rumah tangga Mulai curhat Lama-lama Kok ustadz ini enak Diajak curhat ya Gak seperti suami saya Suami saya mah orangnya cuek Kalau ustadz orangnya pengertian Dia bisa menghibur saya Masya Allah Jadi nyaman Gak ada pikiran macam-macam Nyaman doang nih Nyaman chat Ada masa lagi Chat lagi sama ustadz Dan ustadznya juga kayak Awalnya juga Berbaik hati Kasian juga Mau ngasih motivasi Biar kasih hadis Ngasih ayat Tapi udah jam 10 ustadz Ini udah jam 10 Udah jam Udah gak boleh lagi Urusan privasi Kalau mau chat kan bisa besok Pagi-pagi Habis subuh Ustad Mohon maaf Kalau perlu Bahasanya kaku Gak ada titik-titik Gak ada koma Udah aja kaku Kalau perlu semuanya kapital Saking kakunya gitu Jangan ada yang dikasih bunga-bunga Titik-titik panjang Terus Apa misalnya Hurufnya didobel-dobelin gitu Ustad Bahaya Ini jarang kan ustadz buka kartu kan Bahaya Karena ada ustadz yang jadi korban Ada Tapi kita gak boleh menjud Yang mana ustadz Itu ya ustadz Ustadz Enggak Saya gak mau menjud Tapi ada Kasusnya Ada aja Ini dunia fitnah kan Kita kan ngeliat ustadz itu suci di atas mimbar Di belakang mimbar Ya gitu deh Ya manusia maksudnya Manusia sama kayak kita Kelemahannya sama Mudah-mudahan kita berbaik sangka Dia lebih soleh Tapi sesoleh-solehnya dia Bukankah di zaman Di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun Ibadah terus Ujungnya apa? Zina Membunuh syirik Gara-gara apa? Gara-gara Tadi tuh Disebut dengan Talbi sul iblis Makanya bahasanya Walatatabiu khutuat Bukan khitah Tapi khutuat Khutuat itu jama dari khitah Langkah-langkah Bukan satu langkah Setan itu gak nyuruh kita langsung bikin dosa Itu satu langkah Nyuruh kita pelan-pelan dulu Kalau perlu berpahala dulu Jadi dia ke kanan dulu Baru nanti muter Ujungnya tanpa kita sadari Udah di kiri Gitu caranya Bukan eh lo ke kiri Enggak Kita gak mau Eh Zina lo Gak mau dong Tapi eh kasihan dia bantuin Ke kanan kan Bantuin Eh dia kayaknya lagi Lagi labil banget Daripada dia bunuh diri Yaudah deh gue temenin Chat sampai jam 12 malam Kanan Chatnya pelan-pelan Ayat dulu keluarin Hadis Lama-lama nasihat perbadi Kok kata-katanya bagus Ya kata-kata saya sendiri Oh Ustaz ini bijak sekali Mulai Ketengah Ujung-ujungnya ada di kiri Itu terjadi Berapa lama dari sini ke sini Bisa Seminggu Bisa sebulan Bisa setahun Yang jelas Usaha dari sini ke sini tuh Seumur hidup kita Dia usahain terus Sama si setan Dia gak akan berhenti Kita udah sampai di sini Sadar Balik lagi kan Usahain lagi Dia gak akan berhenti Sampai kiamat Itu perjanjiannya dengan Allah Akan aku sesatkan Cucu-cucunya Adam Sampai hari kia Kiamat Kalau dunia Batas waktunya kiamat Kalau kita Batas waktunya Sakaratul maut Jadi gak ada batas waktu Terus aja Mau ustaznya udah kakek-kakek juga Sama Sebelum meninggal Berarti masih ada Kesempatan diginiin Dia gak akan nyuruh Nyeberang kesana Khutuat Khutuat itu langkah-langkah Yang panjang Yang banyak Mungkin seribu langkah Mungkin dua ribu langkah Yang jelas Goalsnya Kesini nih Tapi langkahnya Ke kanan dulu Itu talbis namanya Talbis itu tipuan Ada Ada Bani Israel Gimana ceritanya Masih boleh dikit Cerita Jadi ada Tiga orang pemuda Soleh-soleh semuanya Mereka punya Satu adik perempuan Berempat Yang paling bungsunya Cewek Cantik Masih jomblo Single Bukan jomblo Single Karena dia Biasa aja gitu Dengan kesinggelannya Nah Tiga cowok ini Dapat tugas Militer Karena negara mereka itu Ada wamil Wajib militer Ada peperangan Mereka diserang Akhirnya dia Tiga cowok ini Dipanggil untuk Ikut berperang Mereka khawatir Gimana Dengan adiknya yang perempuan Siapa yang akan jaga Ini cerita dari hadis Bukan fiksi Bukan fiktif Fiksi beda lagi Bukan fiktif gitu Cerita dari hadis Nah Karena mereka Gak tahu Gimana cara Kesiapa harus menitip Adik perempuannya Keluarganya di luar kota Gak ada yang disitu Susah gitu Pokoknya intinya Gak ada yang mereka percaya Selain seorang ahli ibadah Yang ada di negeri mereka Cuman beliau ini nih Yang paling soleh Paling amanah Paling baik Bukan ustad biasa lah Ustad legend lah ya Udah senior banget lah ya Nah akhirnya Mereka sepakat bertiga Kita titipin aja Adik kita ke Sheikh itu Datanglah ke Sheikh ini Datang Kalau gak salah Namanya Barsisa Nama Sheikhnya Sheikh Barsisa Kami Dapat tugas militer Kami ingin menitipkan Adik perempuan kami Di rumah anda Karena tidak ada yang kami Tenang menitipkan Adik perempuan kami Kecuali kepada anda Sheikhnya nolak Ya wajar dong Orang soleh Takut fitnah kan Astagfirullahaladzim Saya gak bisa Saya gak pernah menampung Kebenaran Sheikh ini juga gak pernah nikah Saking sibuknya dengan ibadah Saking solehnya gitu Bukan yang gak nikah berarti Udah sibuk ibadah juga Beliau kayak Imam Nawawi Imam Nawawi itu Gak nikah sampai akhir hayat kan Ketika ditanya Kenapa anda belum menikah Oh Astagfirullahaladzim Saya lupa menikah Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu Saking cintanya beliau dengan ilmu Ilmu itu lebih daripada istri Buat beliau Sehingga Tidurnya dengan buku Bangunnya dengan buku Jalannya dengan buku Buku aja kerjaannya Imam Nawawi Ilmunya luar biasa Dasyat Tapi jangan ditiru ya Karena kita gak gitu-gitu Amat juga tentang ilmu Ilmu enggak Nikah enggak kan Ya pilih salah satu deh Kalau enggak Ilmu ya nikah gitu Masalahnya kita ilmu Gimana? Apakah sudah selevel Imam Nawawi Yang hadis dalam semalam Hafal berapa ribu hadis Terus setiap malam itu Nulis buku Sholat dua rakaan Satu paragraf Dua rakaan satu paragraf Jadi setiap paragraf itu Dua rakaan sholat Wudu dari isyak ke subuh Satu wudu Selama bertahun-tahun Satu wudu sholat subuh Dengan isyak Maksudnya Gak tidur semalaman Karena Terjaga wudu Imam Nawawi Nah sheikh bersisa nolak Gak mau Gak mau Please Karena kami gak tahu Harus menitip ke siapa Daripada adik sehat Di apa-apain orang Karena udah dipaksain terus Yaudah deh Kalau mau Saya minta satu hal Apa Bikinkan untuk adik kalian Satu ruangan Satu kamar Yang gak campur Dengan rumah saya Di belakang gitu Akhirnya dibangunin sama mereka Kamar sederhana Untuk adiknya yang perempuan Taruh aja di belakang Rumah si sheikhnya Sheikhnya biasa beribadah Di musola Jadi rumah musola Kamar ceweknya Jarak musola Dengan kamar ceweknya Terhalang oleh rumah sheikh Jadi agak berjarak gitu Udah pergi mereka berjihad Hari-hari pertama Sheikhnya Gak pernah berkomunikasi Satu patah kata pun Dengan si cewek ini Karena diamanahin Menafkah Kebutuhannya Akhirnya dititipkan uang Sheikh ini ke pasar Beli roti Setiap pagi Taruh roti di depan pintunya Balik lagi ke Kemusola Zikir Astagfirullah Astagfirullah Si perempuannya Tahu jam udah Buka Jam udah ada roti Di depan pintu dia Dia buka Ambil roti Makan di dalam Gak pernah komunikasi Sehari Seminggu Minggu kedua Mulai Datang setan Fisudurin Fisudurin Pake perasaan Bukan pake logika Perasaannya yang diusik Kasian juga tuh Cewek kesepian Masa gak disapa sama sekali Ntar dianggap sombong loh Ya sapa sederhana aja Gak usah berlebihan Cuman sehat Gitu doang Oh yaudah Titipin Apa roti Assalamualaikum Sehat teh Sehat ustad Alhamdulillah Oh ya Pergi aja Begitu doang Jadi kayak Japri Sehat Sehat Gak pake emoticon Jadi bener-bener Kayak T.S aja gitu kan Dingin aja Gak ada apa-apa Besok datang lagi Setan Masa semuanya Apa doang Siapa tau Dia pengen sesuatu Tapi gak berani ngomong Karena kaku Ya lebih lemes lagi lah Biar siapa tau Si cewek ini butuh apa Nanti dia bisa ngomong Karena gak malu Oh ya juga sih Teh sehat Ya kalo butuh apa-apa Kasih tau saya ya Oh ya ustad Makasih Nah ini kan nih Akhirnya datang Sehatan yang satu lagi Lo tugasnya sama cewek Gue cowok Sehatannya bagi tugas Tapi bukan karena kelainan Memang gitu tugasnya Si setan yang kecewanya bilang Itu Sheikh itu baik banget ya Soleh banget Kamu kalo ada apa-apa Jangan sungkan Ngomong aja ke beliau Boleh orang soleh kok Orangnya senang membantu Kan baik kan Gak ada yang negatif kan Besok-besok Teh butuh apa Ya ustad Boleh nitip sesuatu Apa Pengen apa Makan apa gitu Ini ada uangnya Gak apa-apa udah dititipin Sama kakak-kakaknya Oh ya udah Maaf ya ustad Merepotkan Gak apa-apa Mulai ini Pergi ke pasar Beliin Apa Roti Susu Makasih ustad Ustad udah bagi dua aja Saya Masa saya makan sendiri gak habis Setan bilang kan Gak akan habis Itu mubazir Bener gak sih Mubazir kebanyakan tuh Udah bagi dua aja Ustad bagi dua aja Udah gak apa-apa Makan aja Kata si yang satu lagi Saya tanya Jangan mau diterima Malu lah tuh sama cewek Udah Akhirnya apa Udah makan aja Ntar kalau gak habis Baru saya habisin Cee Mulai kan Makan Ustad gak habis Yaudah sini dihabisin Mulai kan agak-agak gimana gitu kan Bekas Makan Lama-lama Datang lagi setan tuh Coba tanya Siapa tau dia pengen belajar sekaligus Daripada dia Diam-diam aja Nyantri aja sekalian Nyantrinya apa Belajar agama Tanya butuh apa Tentang masalah agama Yang saya bisa bantu Sedikit-sedikit adalah ilmu Oh yaudah bener juga ya Dapat pahala lebih Teh Nanti kalau butuh apa-apa Dan gak sungkan sekaku yang pertama kan Butuh apa-apa Kasih tau aja ke saya Insya Allah Kalau ada pertanyaan Saya bisa jawab Kalau gak ada Nanti saya tanya ke yang lebih alih Oh ya Ustad Kebenaran Saya lagi nanya Nih masalah ini gimana Nah mulai Tapi masih dibalik pintu Kenapa Jangan Ketemu orangnya Fitnah dong Kata setan Jangan Nanti fitnah ikhtilat Kata setan Teh Setan yang ngajarin ilmunya nih Ihtilat Jangan Oh ya bener juga Jadi teriak-teriak Dari belakang pintu Belakang depan pintu gitu Kalau gini gimana Ustad Nah lama-lama datang lagi setan Mungkin Sebetulnya si Teteh itu Ada pertanyaan yang privasi Gak enak Nanyaknya sambil teriak-teriak Kayak nanya masalah Cara membersihkan air Atau apa kan Gak enak teriak Ustad Cara membersihkan air gimana Gak enak kan ya Yaudah Kamu lebih dekat lagi Duduk depan pintu Jangan berdiri Duduk aja depan pintu Baru ngobrol Yaudah Teh Kalau Teteh butuh tanya apa-apa Saya insya Allah siap jawab Ini gak perlu teriak-teriak Oh ya Ustad Dibalik pintu Sama-sama duduk di Pintu Tapi masih kehalang Pintu tertutup Datang lagi besoknya setan Apa kata orang Ngelewat Ngeliat kalian Nunggomong kayak gitu Satu dalam satu di luar Tapi duduk di pintu Kan jadi fitnah Ntar dikira semua orang Ada apa-apa Lebih baik masuk ke dalam Biar gak ada yang ngeliat Tapi pintunya dibuka Awas Jangan ditutup Ntar digoda setan Nah yang ngomong setan Nah ini nih setan nih Talbis Makanya ada buku Tebal ya Judulnya Talbis Sul Iblis Tipu daya Tipu muslet Iblis Gitu dibawanya ke kanan dulu Baru ujung-ujungnya ke kiri Tanpa disadari Tapi buka pintu ya Oh iya juga ya Gak boleh tutup pintu Ntar jadi ikhtilat lagi Ntar setan lagi Pahal dari tadi juga setan Udah Teh Boleh di dalam aja Gak enak Dilihat orang Oh iya Ustad Gak apa-apa Yang bagian ceweknya bilang Gak apa-apa dia orang yang amanah Gak usah khawatir Gitu kan Udah aja duduk Dekat pintu Tapi udah di dalam ruangan Ngobrol Udah ketemu orangnya Beda udah pasti Pertama cewek ini Gak pernah kenal dekat sama cowok Kedua sheikh ini Gak kenal dekat sama cewek Ini adalah kali pertama mereka Berinteraksi lawan jenis Dan dekat sekarang Gak ada siapa-siapa Mulai Mulai bercanda Jangan kaku-kaku amat Datu ngantuk Taklim teh Kasih candaan dikit Ya udah mulai canda Jadi akrab Jadi hai Malu dilihat orang Masa bercanda Tapi kelihatan orang Udah tutup aja pintunya Kan kalian udah Saling kenal Udah saling percaya Tutup pintunya Ngobrol Na'udzubillah Terus Dekat Sampai akhirnya curhat Si cewek ini Namanya manusia Pasti semuanya punya masalah kan Akhirnya dia berani curhat Ustaz Saya udah anggap Ustaz sebagai keluarga saya Saya percaya Mulai saya curhat Pasal pribadi Curhat Curhat Buka Waktu itu masih syariah hijab Cadar Buka cadarnya Langsung udah liat wajahnya Udah kemana-mana Udah setan teh Setan yang datang Udah bukan lagi bab Ini Setan kan gonta-ganti Sesuai dengan kapasitasnya Sekarang bab yang lain lagi Datang setan yang ahli Di bidang yang lain Udah Terus aja sampai Mereka akhirnya Udah akrab Udah tahu Semua cerita-ceritanya Nangis Ceweknya nangis Nangis-nangisnya Datang Setan romantis Kalau yang pertama Nggak ngerti romantis Taunya Vicky Kalau sekarang setan romantis Jangankan setan Manusia aja Ada yang kayak gitu Dulu Snoghogra-nya yang di Acah tuh Dia hafal ribuan hadis Hafal Quran 30 juz Hanya untuk merusak Masyarakat Acah dengan Berstatus ulama Kan ya Itu manusia loh Apalagi setan Yang udah lebih legend lagi Akhirnya setan romantis Datang Kalau cewek lagi nangis Kayak gitu Jangan didiemin Kasih bahu Nanti kalau dia Tersinggung Gimana Nggak akan tersinggung Cewek Kalau lagi kayak gitu Dia nggak akan tersinggung Dia pasti positif Jangan kasih bahu Pas dia lagi ngomongin Masalah agama Kasih bahu Pas dia lagi nangis Lagi emosional Itu pasti dia akan terima Oh gitu ya Udah neng Nah Mulai nih akrab Usap-usap Jadi Na'udzubillah Akhirnya mereka Berzina Udah disini kan Udah berzina Berzina sekali Karena udah Ah udah terlanjur dosa lah Kagok eh Udah kagok kan Udah aja Biasa aja gitu Udah dosa juga gitu Udah jangan manggil Cewek lagi lah Manggil AA aja Jadi Tadi kan manggilnya Cewek Lama-lama Ustadz Lama-lama AA Manggillah Udah akrab Udah zina Ada segala macam Na'udzubillah Ngomongnya juga Nggak enak Udah gitu Maaf Perempuannya hamil Perempuannya hamil Cewek ini takut Ketauan sama kakak-kakaknya Karena adik perempuan mereka Ternyata dihamili Sama Cewek ini Kalut Panik Datang setan kriminal Bilang Eh lo udah bikin adiknya Lo gak akan dibiarkan di hidup Setannya udah beda ngomongnya Ngomongnya udah beda Ah udah terlanjur Udah lo habisin aja deh Nggak usah banyak mikir Udah lo habisin aja loh sekarang Udah udah Gitu-gitu Oh udah dihabisin Dibunuh ceweknya Karena takut Ketauan Ditakut tuh keutin sama setan Pokoknya lo habis Lo malu Semua orang kampung Akan mencelak kamu Dan segala macam Pokoknya dibikin Goyah banget nih Cewek ini Akhirnya dibunuh Dikubur di belakang rumah Tapi udah dibisikin Masyatan alasannya Modusnya apa Bilang aja sakit Meninggal Dikuburin Nggak lama Belum juga Baru sehari Kadarullah Datang nih kakak-kakaknya Cewek Assalamualaikum Waalaikumsalam Cewek Alhamdulillah Udah Alhamdulillah Kami semuanya selamat Adik kami dimana Cewek ini pura-pura Sandiwara Ada apa Cewek Innalillah Yang sabar ya Gitu Allah Mentakdirkan Kalian gak ketemu lagi Baru aja Kemarin adik kalian Sakit Keras Dan meninggal Maafkan saya Gak bisa jaga amanah kalian Innalillah Wa inna irjun Ya gak apa-apa Cewek Dimana kuburnya Di belakang Datang Doa Pulang aja Setan kan jahat banget ya Setan tuh Gak pernah Berpihak sama kita Dia itu pengadu domba Malam Setan ini Datang ke Dalam mimpi Ketiga kakak beradik ini Mimpinya sama Setan yang sama Gimana gak sama Redaksinya Mimpinya sama Datang Eh Adik kalian itu Gak meninggal sakit Dibunuh setelah Dinodai Sama syuk itu Buktinya Kalau kalian mau tau Coba kalian gali kuburnya Lihat bekas pembunuhan itu Kalau datang ke satu Yang gak apa-apa Mimpi Datang yang kedua Sama Ketiga sama Bangun dari mimpi Saya mimpi buruk tentang adik Saya juga sama Apa mimpinya Diceritain Kok sama ya Mimpi kita Mencurigakan sekali kan Kok mimpi kita sama Wah bahaya nih Kita bukan seuzuan sama syekh Tapi kita harus buktin Ayo Besoknya mereka diam-diam datang Digali kubur adiknya Yang belum kering Yang masih basah tanahnya Benar Ada bekas pembunuhan Dan dia dalam keadaan Hamil Syekh ini langsung Dibawa ke pengadilan Dikeroyok sama massa Dibawa ke pengadilan Diputuskan hukuman mati Di tiang hukuman mati Sebelum dia mati Datang setan yang terakhir Setan yang paling banyak ilmunya Ulama-nya setan Ini nih setan paling pro nih Datang Syekh Kata dia Syekh tau Selama ini kenapa Syekh sampai disini Yang membuat Syekh sampai disini tuh Saya dan geng Saya and And the geng Kita yang menggoda Syekh dari awal Mau menerima cewek itu Kemudian ngasih roti Kemudian mau menyapa Kemudian mau fatwa Kemudian duduk di dalam rumah Kemudian menutup pintu Sampai Berzina Membunuh Dan seterusnya Berbohong Itu semuanya kami Dan sekarang Kamu udah gak bisa ngelak Hukuman sudah ditetapkan Masyarakat sudah benci sama kamu Satu-satunya Cara kamu selamat sekarang Adalah Cuma kami yang bisa nolong kamu Karena kami yang mencelakai kamu Gimana cara saya biasa selamat Tunduklah ke saya Sujud Kalau kamu sujud ke saya Maka kamu akan kami selamatkan Ini kesempatan kamu yang terakhir Itu Apa Pedang untuk memancung dia itu Udah siap Orang kayak gitu kan Labil banget Akhirnya dia sujud Dia mengakui Setan itu sebagai Tuhan Dipancung Matilah Syekh ahli ibadah Seratus tahun ini Dalam keadaan Pembunuh Pezina Pembohong Dan syirik Kenapa bisa kayak gitu Janganlah kalian mengikuti Langkah-langkah setan Dia gak akan langsung Nyuruh satu langkah ke kiri Dia nyuruh ke kanan Sekilo Jauh banget ke kanannya Sampai gara-gara setan Kita jadi ahli ibadah banget Gara-gara setan Ini saya jadi bisa tahajud Kok bisa Soalnya dulu saya gak pernah tahajud Gara-gara ada modus Sekarang jadi tahajud Ya gitu ya Jadi sekarang Awalnya sih modus Lama-lama istiqomah Masya Allah setan Jadi dari modus Jadi istiqomah Terus besok-besoknya Tuh kan gak apa-apa Udahlah gak usah terlalu idealis Besok-besoknya ketemu Apa na'udzubillah Sampai berada di sisi yang kiri Dan itu udah terjebak Jangan ikuti langkah-langkah setan Bukan jangan ikuti langkah setan Jangan ikuti langkah-langkah setan Jadi yang kayak tadi Misalnya dayus Ini gara-gara ngomongin dayus Suami harus cemburu Karena cemburunya suami Itulah penjaga istri Kalau suami udah gak cemburu Istrinya berlebihan Komunikasi dengan lawan jenis Sikap ke lawan jenis Berarti istrinya udah gak ada yang jagain Bukankah tugas suami itu Ku amfus aku mu ahli Ku menaruh Tapi cemburunya juga cemburu yang baik Jangan mencela Cemburunya menasehati Kan dia Al-Quran juga dikasih takut ya Menasehati mereka Pindah tempat tidur Apalagi Menasehati Pindah tempat tidur Pukul dengan pukulan yang tidak melukai Dan tidak menyakiti Kemudian kalau mau menceraikan pun Dengan cara yang baik Tapi na'uzubillah Jangan sampai ke tahap itu Yang jelas Cemburu harus punya Cuman jangan berlebihan Nah yang akhawatnya Yang cewek-ceweknya Kalau dicemburuin suami Bahagialah Kenapa Berarti suami kita sayang sama kita Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita Selama ekspresi Cemburunya belum berlebihan Cuman cemburu Jangan gitu dong Gak ada apa-apa kok Emang gak ada apa-apa Tapi kan gak pantas Nah ini nih yang kayak gini-gini nih Kayak komunikasi japri Di grup Pas ketemu orangnya Atau apapun Ini harus terjaga Ini tadi yang babdayus ya Ini juga sesuatu yang Behavior Ini kita rubah pelan-pelan Mudah-mudahan Nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia Anak mudanya Yang menjadi wajah negeri ini Sudah memiliki Behavior Seorang Muslim Yang mungkin Yang pastinya Terilhami Terinspirasi Dari sosok Orang yang paling ideal Di antara manusia Yaitu Rasulullah S.A.W.